Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi di vlog aku Heming Kitchen Oke teman-teman ini tuh di pagi hari Saya akan menyiapkan sarapan buat si Nyonya Jadi teman-teman hari ini hari terakhir Nyonya ada di rumah sini Besok saya akan membawa Nyonya ku ke Panti Jompo Dan mulai besok Nyonya tinggal di Panti Jompo teman-teman Jadi ini mengembadikan momen hari terakhir Nyonya ada di rumah Makan di rumah ya teman-teman Karena besok sudah beda lagi Besok Nyonya Udah di rumah baru Yaitu Panti Jompo Semoga Nyonya betah Kerasan Dan betah gak betah Nyonya Udah tempatnya disana Karena ya gimana ya teman-teman Kalau melihatnya sih gak tega Tapi anaknya ya lebih tega Kepada orang tuanya Ya gimana ya karena keadaan lah keuangan yang gak mencukupi Jadi semoga aja berdoa yang terbaik Semoga Nyonya hatinya lembut dan menerima kenyataan yang harus dijalanin Ya seperti ini Yaudah semoga Nyonya ikhlas menjalanin ya Doa aja buat si Nyonya yang terbaik ya teman-teman Jadi ceritanya teman-teman Semalam Karena Saya gak tau Memorinya full apa gimana Aku tuh Hidupkan kamera Ngobrol sama si Nyonya Karena Nyonya tiba-tiba manggil Dan pas kamera saya juga hidup Jadi yaudah kami berdua ngobrol Dan disitu Nyonya menumpahkan air matanya Nyonya melukaku Semalam itu Nyonya takut kehilangan aku Karena kalau sudah gak ada saya Jadi Pupus sudah harapan Nyonya Gak ada keluarga lagi yang bisa diharapkan Karena Katanya Satu-satunya itu adalah saya Harapan Nyonya Yang memperdulikan Nyonya saat ini Kepenakannya juga peduli teman-teman Cuman gak pas di hati Nyonya Gak diterima oleh Nyonya Karena Kasar Dan suka bentak-bentak dan marah gitu Tapi intinya baik ya Karena Kepenakannya mau menolong Cuman karena Nyonya saja Gak suka dengan dikasarin gitu Jadi Semalam itu Nyonya nangis Nangis terseduh-seduh gitu loh teman-teman Saat Nyonya meluk aku Cuman Aku peluk Nyonya juga Cuman itu pas aku cek kamera Astagfirullah Mati kameranya Apa namanya itu Mungkin ada video-video Memori aku full Belum aku deletin Jadi full memorinya gak Enggak Tersimpan teman-teman Karena aku bisa mengabadikan Kalau kangen sama Nyonya Di saat perpisahan itu Peluk-pelukan Karena Itu Alami ya Bukan dibuat-buat gitu Pas Nyonya nangis itu Bener-bener refleks Dari hatinya yang terdalam Gak gitu mengungkapkan Kepada saya Bahwa Nyonya sangat takut kehilangan aku Nyonya sangat sedih Akan perpisahan ini Jadi itu kan Keluar alami Dari Dari dirinya Karena itu kan Pas momen-momen tertentu Nyonya Mengeluarkan rasa sedihnya Cuman sayang teman-teman Itu gak tersimpan videonya Yaudah Jadi Ini tuh Hari terakhir Nyonya ya Di rumah sini Aku akan membuatkan sarapan Sinyonya Dan sampai Makan malam Ini momen terakhir Karena Nyonya Akan Tinggal di panti jompo J quienes ikintai Makan Dan akhirnya Bicara Terima kasih telah menarie sarapan nyonya telur dan ikan filet selamat menikmati 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 selamat menikmati